Jadi, imunisasi pada anak itu udah pasti sangat penting. Jadi, buat mams, ayah, bunda, semua yang masih ragu, misalnya gitu ya, perlu nggak sih imunisasi? Jawabannya udah sangat-sangat perlu, penting banget. Halo, dokter. Halo. Halo, selamat siap. Oh, ini udah sore ya? Menjelang sore. Menjelang sore. Dokter Ellen, apa kabar? Sehat-sehat saja? Selamat, Kak. Semua baik ya. Bulan puasa. Sehat juga ya. Iya. Oke, dokter Ellen, kita kan mau ngebahas soal vaksinasi nih. Tapi sebelum kita mulai, boleh dong dokter Ellen perkenalkan diri kepada followers Parental? Oke. Selamat sore semua. Ayah, bunda, mungkin ada ayah juga paling kaya yang hadir pada kesempatan siang ini. Perkenalkan saya, dokter Ellen Widjaya, spesialis anak. Saya praktek di Rumah Sakit Ponok Indah, Purindah. Dan pada kesempatan siang hari ini, kita akan membahas kumpas-kumpas segala hal berkaitan dengan imunisasi. Dan apa bahayanya kalau terlambat imunisasi pada anak kita. Yes, oke. Dokter, terima kasih perkenalannya. Oke, dokter. Kita mulai aja dok. Kita mulai masuk pertanyaan pertama nih dokter. Kebetulan udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Aku udah mulai kurasi. Karena ada yang beberapa setipe gitu kan. Aku nggak nyangka nih vaksinasi ini ternyata pertanyaannya banyak banget gitu. Oke. Kita mulai. Seberapa penting sih imunisasi anak ini dok? Oke. Jadi, imunisasi pada anak itu udah pasti sangat penting. Jadi, buat mams, ayah, bunda, semua yang masih ragu misalnya gitu ya. Perlu nggak sih imunisasi? Jawabannya udah sangat-sangat perlu. Penting banget. Buat apa? Yang jelas, imunisasi itu akan melindungi anak kita terhadap semua penyakit infeksi yang bisa dicegah lewat imunisasi. Jadi, kalau misalnya mungkin Kak, sering banget tuh ada yang nanya. Masih bisa kena sakit kan anak kita? Jadi, memang penting imunisasi gitu ya. Jawabannya adalah, mams, jangan pernah ragu. Memang betul. Imunisasi itu nggak menjamin misalnya 100% nih. Anak-anak pasti nggak kena satu penyakit. Tapi yang pastinya, dia akan melindungi anak tersebut. Dan kalaupun sakit, dia nggak akan sakitnya dalam kondisi yang berat. Jadi, imunisasi penting mencegah penyakit-penyakit infeksi yang bisa dicegah. Dan kalau sampai pun anak sakit, nggak usah khawatir. Biasanya sakitnya itu nggak sampai berat. Jadi, ingat, imunisasi tetap harus dilengkapi. Oke, dok. Jadi, imunisasi itu bukan juga semata-mata berarti anak sama sekali nggak sakit gitu ya, dok. Tapi justru mencegah penyakit-penyakit yang lebih berat ya, dok. Seperti, biasanya penyakit-penyakit zaman dulu gitu ya, dok. Kenapa sih? Kayak polio gitu-gitu ya, dok ya? Iya, betul banget. Jadi, gini, Kak. Kalau misalnya ditanyakan, memang bisa mencegah penyakit apa dia sih? Ada banyak banget penyakit infeksi yang bisa dicegah lewat imunisasi. Yang pertama deh, yang paling sering kita tahu ya, Pak, tentang TBC. Pasti semua udah tahu ya TBC. Di tahun 2020 ini, Indonesia itu peringkat kedua terbanyak untuk sakit TBC. TBC itu yang kalau orang awam sering bilang flek paru gitu ya, berkulosis paru. Nah, padahal TBC itu bisa dicegah lewat imunisasi BCG. Nah, kita kan sama-sama pengen dong Indonesia ini nggak rekornya penyakit infeksi yang juaranya gitu ya, tapi pengennya anak-anak kita semuanya sehat. Jadi, penting banget imunisasi. Kayak tadi Kakak bilang polio juga bisa. Dia bisa mencegah penyakit polio. Dan pada tahu kan, ayat bunda semua ya, kalau polio itu bahkan anak tuh bisa lemes banget, kaki nggak bisa gerak, nggak bisa jalan, dan kita nggak mau kan anak-anak seperti itu. Pengennya anak semua sehat. Hanya jangan pernah lupa untuk imunisasi. Oke, jadi terjawab ya dok, kalau imunisasi tuh penting banget. Nah, sekarang kalau kita tahu nih dok, ada yang nanya, imunisasi tuh ada yang wajib, ada yang nggak wajib gitu. Bedanya sebenarnya apa sih dok gitu. Terus, kalau begitu, apakah artinya kalau yang wajib itu ya? Udah kita laksanin, kalau yang nggak wajib, apakah yaudah deh nggak wajib ini gitu. Oke, nah ini dia nih Kak, kadang-kadang orang tua masih nanya kan, dok, imunisasi mana yang wajib, imunisasi mana yang nggak wajib. Sebenarnya jawabannya, semua imunisasi itu wajib. Jadi nggak ada tuh yang namanya wajib, dan nggak wajib tuh nggak ada. Tapi, adanya tuh gini Kak, ada imunisasi yang bisa didapatkan di fasilitas kesehatan pemerintah secara gratis, ada yang nggak ada di fasilitas kesehatan pemerintah, dan kita harus berbayar tuh. Jadi bedanya cuma itu. Tapi semuanya tetap wajib diberikan. Jadi nggak ada istilah vaksin yang wajib sama nggak wajib. Semuanya wajib diberikan. Oke, aku baru tahu loh dok, jadi ternyata bedanya itu. Karena ada yang nanya juga, kalau di posyandu itu apa bedanya, sama di rumah sakit biasa tuh apa bedanya, ternyata ada yang nggak ada gitu ya dok ya, yang dari pemerintah gitu ya dok ya. Oke, itu dicatat. Berarti nggak ada yang nggak wajib, dan wajib. Jadi semua wajib ya dok. Cuma masalahnya, nyari tempatnya di mana gitu. Iya, jadi intinya adalah semua vaksin itu wajib semuanya, Kak. Kayak tadi Kakak bilang kan, ada di posyandu gitu ya. Bener banget di posyandu itu, imunisasi kan gratis tuh, udah disiapin oleh pemerintah. Bapaknya tuh waktu lahir, BCG. Umur waktu lahir diberikan, bisa BCG, bisa polio, hepatitis B, itu gratis. Kemudian ada lagi vaksin, boosternya, ada vaksin yang bisa diberikan, gratis di posyandu. Nah, ada beberapa juga yang nggak, bisa gratis di pemerintah, belum disubsidi pemerintah, kita harus datang ke fasilitas yang menyediakan imunisasi tersebut. Jadi, semuanya tetap wajib, dan penting untuk diberikan dan dilengkapi pada sang buah hati. Oke, nah karena penting banget nih dok, tapi kita lagi COVID, lagi pandemi gini nih dok, gimana dok, kadang, ya sebelum COVID pun kadang, adang orang tua termasuk aku nih, kadang kelewat gitu, atau, ya telat seminggu gitu, pas dilihat bukunya, oh ya ampun, harusnya udah vaksin ini gitu, lupa appointment gitu kan. Nah, itu sebenarnya ada efeknya nggak sih dok, apakah harus diulang lagi dari awal, atau apa nih dok efeknya sebenarnya, kalau kita tuh terlambat vaksin si kecil. Oke, iya bener banget, kalau pandemi itu kan orang di rumah aja gitu ya kaya, jadi semua pada yang pengennya di rumah. Setuju, selama pandemi di rumah aja, jangan kemana-mana. Tapi, kalau buat imunisasi, jangan pernah takut, harus tetap pergi buat imunisasi. Karena kita harus mencegah anak kita, dari penyakit infeksi, yang bisa dicegah lewat imunisasi. Kan sayang banget, kalau misalnya kita di rumah, kan ada fasenya tuh, kan nanti kita mau nih, tetap buka, sekolah, ketemu sama kerabat, segala kan. Jangan sampai anak kita jadi kena penyakit infeksi, karena selama pandemi, nggak berani untuk imunisasi anak kita. Jadi, tetap imunisasi, cari tempat fasilitas kesehatan yang aman, yang bisa buat janji dulu sebelumnya, supaya tidak ada anterian, jaga jarak selama berada di fasilitas kesehatan. Jadi, intinya, jangan pernah takut, tetap protokol kesehatan, dan pergi imunisasi untuk anak kita. Oke, jadi pinter-pinter kita juga nih, kayak appointment, gitu ya, kalau kayak di rumah sakit anak kita, kan terpisah gitu ya dok ya, jadi terus kita bisa buy appointment dulu, baru datang gitu ya dok ya? Iya, betul banget. Jadi, rumah sakit produk indah, itu udah menyiapkan, gimana anak-anak yang akan imunisasi itu, bahkan lantainya pun juga berbeda, dengan anak yang sakit, kemudian dari awal pun, kita sudah protokolnya, triasinya pun juga berbeda. Jadi, buat mam semua, jangan khawatir, untuk bawa anak imunisasi. Oke, karena sebenarnya aku dari, aku lahirnya DRS PI, anak aku, terus sampai sekarang, vaksinnya DRS PI terus dok, tapi kita nggak pernah ketahuan nih dok. Atau selalu rajin di sana, dan memang aman, maksudnya di sana, di RS PI gitu ya, jadi nggak ada kata, kalau pandemi, maksudnya untuk pasien, tetap kita usahakan gitu ya dok ya? Ya, betul sekali. Oke, dok, tapi kalau misalkan akibatnya apa nih, kalau udah terlambat gitu, karena kita belum tahu nih, baru tahu sekarang, kalau pandemi ya nggak apa-apa kok, datang gitu, asalkan diusahakan, dengan protokol gitu, tapi kita udah terlanjur telat nih dok, ada nggak sih efek-efeknya, sama si kecil? Oke, jadi kayak tadi akak bilang kan, ada nggak ya, hangus gitu ya, jadi aku khawatir. Kalau kita udah pernah imunisasi anak kita, tapi kita lupa nih, atau takut nih Pak Dili nggak melanjutin gitu ya, imunisasi yang sebelumnya udah pernah diberikan, itu nggak ada hangus, tetap ada dan udah memberikan kekebalan tubuh buat anak kita, tapi tentunya tingkat kekebalan itu belum optimal, gitu ya, itulah kenapa harus diberikan booster, atau imunisasi ulangan, supaya tadinya yang anti-budi, atau kekebalan tubuhnya udah mulai turun, kita berikan imunisasi ulangan, naik lagi tuh, jadi menjadi lebih optimal, tapi yang sebelumnya itu nggak hangus, tetap berlaku, saatnya dilengkapi, supaya anti-budinya tetap maksimal. Oke, tapi ada nggak dok vaksin tertentu, yang bener-bener nggak boleh terlewatkan waktunya gitu, kalau misalkan telat, kayaknya ada dampak, misalkan anaknya sakit, atau apa gitu dok, ada nggak sih dok? Oke. Terutama mungkin untuk bayi kali ya dok ya, karena masih rentan banget kan, bayi biasanya jadwal kasinya udah tertata banget gitu ya, bari-baru lahir gitu, apa ada nggak sih dok? Ya, betul banget. Jadi kan sebenarnya, semua imunisasi itu sama, kalau misalnya kita terlambat kasihnya, maka akan resiko anak kita bisa sakit, kalau memang terpapar dengan infeksi tersebut ya. Jadi prinsipnya, sebisa mungkin nggak terlambat, sebisa mungkin sesuai dengan jadwal. Apa kerugiannya? Contoh misalnya nih ya, kita terlambat imunisasi anak kita BCG gitu. Tiba-tiba kita malah pernah tahu, ternyata tetangga, atau mungkin universiternya, atau jadwal itu ternyata infeksi TBC paru gitu ya. Ternyata anak kita terpapar, jadi sakit. Nah, kita akan nyesel banget kan, karena terlambat ngasih imunisasi. Jadi prinsipnya, semua imunisasi itu untuk mencegah anak, jangan sampai sakit berat gitu ya. Jadi, kalau kita terlambat, berarti kita meningkatkan resiko anak kita untuk sakit, jadwal infeksi tersebut. Oke, jadi kalau efek tertentunya sebenarnya nggak ada, tapi just in case di, apa, di jangka waktu yang dia tidak terlindungi itu, terlambatnya terpapar penyakit gitu ya dok, dan dia belum ada proteksinya, itu yang bahaya ya dok ya berarti? Betul banget. Dan kita nggak pernah tahu akan anak kita terpapar gitu ya. Mungkin nggak kok semuanya sehat, nggak ada apapun gitu ya. Tapi jangan salah, kadang-kadang orang dewasa sehat nih, karena kan dia punya imunitas lebih baik gitu ya. Ternyata dia ada batuk pilak misalnya gitu, mungkin cium-cium pipi si kecil gitu ya. Tiba-tiba besoknya misalnya sekecil bersih-bersih, ada influenza gitu ya. Coba kalau dulu misalnya diberikan imunisasi, influenza tepat, waktu, dan lengkap misalnya. Mungkin anak kita nggak terjangkit misalnya infeksi, influenza tersebut. Makanya tetap sebisa mungkin kita tepati jadwalnya dan lengkapi imunisasi anak kita. Oke, kalau dari jaraknya itu maksimal ada nggak dok? Maksimal telat gitu. Ada nggak sih estimasinya? Oke, jadi sebenarnya memang tiap imunisasi itu punya jadwal imunisasi ulangan itu berbeda-beda. Misalnya contoh, vaksin PCV untuk mencegah infeksi penyemokopus. Tiap dosis, intervalnya itu kurang lebih 8 minggu antara dosis yang pertama dengan dosis yang berikutnya. Tapi ada juga tuh imunisasi yang booster berikutnya bisa sampai 3 tahun kemudian baru ulangannya. Contohnya imunisasi demanticoid. Jadi jarak waktu pengulangan itu berbeda-beda tergantung imunisasinya. Nah, tapi yang paling kita harus ketahui adalah kalau sampai terlambat banget, tetap aja diimunisasi karena itu tetap akan memberikan proteksi. kecuali imunisasi tertentu yang udah nggak bisa dikejar tuh, Kak. Misalnya nih ya, anak kita udah umur setahun. Belum pernah sama sekali imunisasi rotavirus gitu. Nah, rotavirus itu udah nggak bisa lagi dikasih di anak umur 1 tahun. Ya udah, kepadanya ya udah terlambat gitu. Atau misalnya lagi nih, Kak, ada vaksin juga yang nggak bisa dikejar umurnya. Contoh, PCV. PCV itu kan mencegah infeksi penyemokopus. Infeksi yang bisa menyerang sampai di paru, infeksi paru, atau sampai infeksi otak gitu ya. Nah, pada umur, anak umur 6 tahun, 7 tahun, udah nggak bisa dapet PCV. Karena jadwalnya diberikan dikurang sama dengan 5 tahun. Nah, usia-usia tertentu memang nggak bisa dikejar, ya udah nggak bisa dilengkapin. Tapi, selagi bisa, ayo kejar, jangan terlambat lengkapi imunisasi anak kita. Oke, jadi tadi ya, dok, ternyata ada sebenarnya yang sesuai usia, ada yang nggak bisa dikejar. Tapi, kalau memang bisa, nggak apa-apa ya, dok, laksanain aja gitu, dok. Betul. Kalau memang bisa, laksanakan. Sebenarnya, Kak, hanya ada 4 jenis imunisasi kurang lebihnya ya, Kak, yang memang benar-benar usiatnya itu ada batasannya. Kayak tadi, PCV, HIV itu sampai umur 5 tahun. Nah, kemudian rotavirus ada batasannya. Tapi, sebagian besar imunisasi itu masih bisa dikejar, walaupun udah terlambat jauh. Jadi, jangan khawatir. Bisa tetap dikejar, dan ingat yang sebelumnya nggak hangus ya, Kak. Tetap memiliki efek proteksi, cuma rendah aja. Nggak kayak voucher belanja ya, dok. Udah hangus, udah lewat ya, dok. Itu dia. Ada bagus waktu ya, ya. Iya. Oke, dok, kalau misalkan kita emang nggak mau nih nunda, tapi ternyata ada nggak sih hal-hal tertentu yang memang mengharuskan sekecil itu ditunda dulu, misalkan sakit gitu. Kadang kan suka ditanya nih, dok, kalau mau vaksin lagi demam nggak, lagi sakit nggak, itu gimana tuh, dok? Iya, betul banget, Kak. Makanya kalau ke dokter gitu ya, Kak, pastikan kita tuh kalau anak datang mau imunisasi, nggak mungkin langsung imunisasi gitu ya. Kita pasti periksa dulu kondisi bayinya, anaknya, tanya ada keluhan nggak gitu ya. Kenapa sih tujuannya? Satu, supaya imunisasi yang kita berikan, bener-bener memberikan efek proteksi dan antibody yang terbentuk itu bisa optimal. Nah, pada anak-anak tertentu yang lagi sakit berat, tentunya dia nggak bisa membentuk antibody atau kekebalan yang optimal. Nah, pada kondisi tersebut, imunisasi terpaksa harus ditunda dulu. Atau misalnya nih, anak-anak yang minum obat seperti steroid, dosis tinggi dalam waktu jangka panjang. Nah, pada kondisi tersebut, juga anak belum bisa memberikan respon kekebalan tubuh yang optimal. Kalau kita kasih imunisasi, jadi harus ditunda dulu. Tapi pada prinsipnya, selama kondisi anak itu sehat, atau misalnya batuk pilak ringan pun gitu ya, Kak, itu tidak menjadi kontraindikasi absolut untuk anak ditunda imunisasinya. Oke, dok. Jadi sebenarnya nggak, maksudnya nggak terlalu krusial yang keadaannya, kenapa-kenapa selama sehat atau masih batuk pilak, dan dokternya bisa oke, nggak apa-apa gitu, dijalanin aja ya, dok ya. Oke, dok, ngomongin demam lagi nih, dok. Ada yang nanya, dan waktu itu aku juga pernah denger nih, dok, kalau misalkan suka ada sekarang perbedaan vaksin yang ini nggak menimbulkan demam nih, Bu, gitu. Terus, tapi yang ini bisa gitu. Apakah, maksudnya ada, tapi pada jenis vaksin yang sama ya, dok. Jadi apakah ada brand atau merek yang berbeda, tapi hasilnya berbeda, itu juga mempengaruhi nggak dari manfaatnya dan kualitasnya, gitu. Secara dokter bilang, yang ini nggak menimbulkan demam lagi kalau ada abu, gitu. Itu ada bedanya, nggak sih, dok? Iya, betul, Kak. Kadang-kadang orang tua datang tuh gitu ya, mau organisasi nggak buat demam, gitu ya. Nggak buat demam, request. Ataupun kita khawatir ya, Kak, ya kalau ada abu imunisasi demam. Jadi sebenarnya, imunisasi yang sering banget, ibu-ibu tanya buat demam nggak demam itu, itu biasanya DPT. Jadi, vaksin DPT itu isinya diphteri, pertussis, dan tetanus. Nah, yang sering buat demam itu, itu komponen P-nya, pertussisnya yang sering buat demam. Itulah kenapa kalau DPT itu, kita sering dengar tuh, Kak, ada dua jenis. Yang satu, A-seluler. Yang satu, whole cell. Nah, kalau whole cell itu artinya adalah kumannya hampir sebagian besar dimasukkan, gitu ya, dalam komponen vaksinnya. Akibatnya, anak atau bayi akan memberikan respon yang lebih baik, lebih tinggi, mungkin demamnya pun juga bisa lebih tinggi. Karena komponennya itu hampir seluruh kumannya, gitu. Nah, oleh karena itu, karena penelitian itu makin banyak, gitu ya, sekarang udah ada lagi tuh. Vaksinnya, DPT-nya yang A-seluler. Jadi, sebagian selnya, kumannya nggak seluruhnya. Akibatnya juga respon tubuh terhadap vaksin tersebut, nggak setinggi yang dengan whole cell. Akhirnya demamnya pun mungkin lebih sedikit. Tapi pada dasarnya, keduanya aman untuk diberikan, keduanya juga memberikan efek proteksi yang baik, jadi memang tetap diserahkan kepada orang tua, mau pilih yang whole cell atau A-seluler untuk vaksin tersebut. Oke, jadi ternyata ada di selnya ya, dok. Bukan masalah brandnya luar negeri atau lokal, ya dok. Aku tuh nangkepnya kayak, oh, kayaknya luar negeri mahal, berarti nggak demam nih, gitu. Tahunya gitu, dok. Ternyata ada dari selnya, gitu ya. Nah, betul-betul. Iya, kak. Jadi, A-seluler itu, kak, memang proses pembuatannya akan lebih sulit, ya, daripada whole cell. Akibatnya harganya jadi lebih mahal. Dan kebetulan yang membuat A-seluler itu produknya, produk luar negeri, gitu. Sedangkan kalau yang whole cell, memang di kita sudah ada. Dan bahkan di fasilitas kesehatan pemerintah pun bisa tanpa biaya, kak. Gratis. Oke, gratis tuh, ya. Berarti, cuma, berarti kalau misalkan, apa sih namanya penanganan saat anak abis vaksin tuh demam, apa aja nih, dok? Atau misalkan, ya sebenarnya nggak demam sih, apakah ada ritual-ritual yang sebenarnya abis anak vaksin tuh harus dilakukan ABC? Biasanya kan suka di bagian tubuh anaknya di, apa sih, di tekan-tekan, ada juga yang kayak gitu, dok. Nah, sisanya tuh sebenarnya ada nggak sih ritual tertentu yang bikin anak tuh nggak demam nih, gitu. Atau udah keburu kita kasih paracetamol, apa gimana, dok? Ada yang nanya juga nih soalnya, boleh nggak langsung dikasih ibu profen, katanya. Oke, ya, ya. Jadi, abis imunisasi, itu nggak perlu langsung dikasih antipiretik, ya. Jadi, buat mam semua nggak perlu khawatir. Abis imunisasi, nggak ada ritual untuk langsung memberikan pencegahan anti demam, gitu ya, pada anak. Nggak perlu. Cuman, mam perlu tahu sekalian, kalau misalnya anak abis imunisasi, demam itu sebenarnya sesuatu yang wajar. Karena kan ada antigen masuk. Anak yang sehat bisa juga memberikan respon, kan, terhadap vaksinasi tersebut. Salah satu responnya dengan demam tadi. Jadi, nggak usah khawatir. Kalau memang ada demam, yang disebut demam, suhu di atas 38 boleh diberikan antipiretik. Tapi kalau nggak ada demam, nggak perlu diberikan dan observasi aja. Dan kadang bahkan demam pun nggak langsung seketika bisa langsung demam pasca vaksin, gitu ya. Ada imunisasi tertentu, contoh, vaksin campang. Itu bisa aja demamnya muncul 5 hari setelah imunisasi. Jadi, nggak mungkin kita pulang langsung kasih ritual rutin imunisasi. Tetap monitor anaknya, kalau memang ada demam, baru diberikan obat penurunan panasinya itu. Oke, jadi boleh dikasih obat, tapi setelah di-observe ya, dok. Bukan berarti abis vaksin langsung takut demam, nih, minumin, gitu ya, dok. Nggak kayak gitu ya, dok, ya. Dan berarti obatnya pun harus minta ke dokter kali ya, dok, ya. Untuk persiapan kalau si kecil demam, gitu ya, dok, ya. Oke, dok, aku aman kah sinyalnya? Iya, kak. Iya, moaf, putus-putus, kak. Yang terakhir aku nggak dengar tuh pertanyaannya, yang terakhir sebelum ini. Oke. Sekarang aku aman? Halo, dok? Masih kutus, kutus. Aku aman nggak suaranya? Iya. Oh, oke, oke. Oke. Sebentar ya, kak Arans. Halo, dok, Relen? Ya, saya udah denger, kak, suaranya. Apakah suara saya terdengar jelas di sana? Yes, dah. Oke. Oke. Oke, dok. Berarti, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau misalkan orang tuanya positif terkena COVID, apakah si bayi atau anak ini tetap harus dijadwalkan vaksin? Atau juga ada case ibu yang nanya, ternyata, atau si kecilnya malah yang positif kena COVID gitu, dok? Itu tuh sebaiknya gimana, dok? Kalau udah ada case seperti itu. Oke. Jadi, sebenarnya, kak, kalau misalnya nih, ibu atau orang tua ada yang positif COVID di rumah. Nah, kan klaster keluarga tuh banyak ya, kak, ya? Apalagi anak umumnya tuh dekat banget sama orang tuanya. Nah, pada prinsipnya, tetap kita lakukan dulu tata laksana untuk COVID-nya. Jadi, pastikan dulu anak juga ada gejala atau tidak. Kalau ada gejala, apakah dia ringan, sedang, atau sampai berat gitu ya. Tetap kita laksana sesuai tata laksana COVID. Kita juga pastikan apakah anaknya COVID atau bukan. Nah, kalau ternyata memang anak tersebut juga COVID, kita biasanya terapi dulu, simptomatik, untuk memastikan anaknya kondisinya oke. Kalau memang sudah sehat, ataupun sudah dinyatakan swabnya negatif, maka 2-4 nyu kemudian, baru kita mulai melengkapi imunisasinya. Oke. Jadi, tetap harus diobatin dulu kali ya, dok, si COVID-nya ini, baru dia bisa menerima vaksin gitu ya, dok, ya? Betul. Jadi, kita pastikan kondisi anak betul-betul dalam kondisi sehat, tidak terinfeksi oleh virus COVID, sehingga optimal. Tujuannya apa sih? Supaya imunisasi yang kita berikan pun bisa aman buat pasiennya, buat anaknya, dan juga bisa memberikan efek proteksi perlindungan buat anak tersebut setelah mendapatkan imunisasi tersebut. Oke, dok, ini kita ada mitos nih, kayaknya ada yang nanya, dok, apakah vaksin MMR bisa buat anak autis? Apakah benar? Itu mitos kan? Iya, betul. Ini pertanyaan yang sering banget orang tua kan nanya ya. Oh, gitu, dok. Karena orang tua pasti akan khawatir, kan? Nah, jadi, buat para orang tua yang semuanya hadir di sini, semoga setelah acara ini nggak ada lagi ada yang khawatir ya. Karena vaksin MMR sama sekali nggak ada hubungannya dengan kejadian anak autis. Jadi, aman diberikan. Nah, kenapa sih kok vaksin MMR gitu loh yang dikaitin sama autis gitu ya? Anak autis itu kan umumnya, dia beberapa anak ada yang keterlambatan bicara, misalnya. Nah, kalau anak-anak awal-awal bayi 2 bulan, kan kita juga nggak pernah mendeteksi, ya belum bicara ya wajar 2 bulan gitu ya, 3 bulan, 3 bulan mungkin baru bubbling beberapa kata. Nah, umumnya orang tua tuh mulai menyadari anak bener-bener telat bicara, itu usianya sekitar 9 bulan, ada yang baru 18 bulan gitu kan, karena udah mulai menyadar nih, oh kok teman-temannya sepupuk ponakan udah pada mulai bicara semua, kok ini belum gitu kan. Nah, di usia-usia segitu adalah jadwalnya imunisasi MMR. Oleh karena itu, sering banget orang tua mengkaitkan, wah, abis vaksin MMR, anaknya jadi nggak bisa bicara, anaknya autis misalnya gitu ya, padahal nggak ada kaitannya sama sekali. Jadi, nggak usah ragu-ragu, vaksin MMR itu isinya kan misal Mums Rubella. penting banget untuk diberikan, bukan hanya buat anak kita, tapi buat orang lain. Contoh nih Kak, Rubella. Rubella itu, anak dengan rubella bisa nularin ibunya. Kalau ibunya lagi hamil, kena rubella, kita sering dengarkan rubella kongenital. Jadi, bayinya lahir, bisa matanya katarak, jantungnya ada kelainan, telinganya bisa tulik, nggak bisa mendengar. Kenapa sih? Karena ibu hamil tersebut, tertular oleh anak yang kena rubella. Nah, padahal kalau anak-anak kita, kita lindungi semua dengan vaksin MMR, nggak cuma ngelindungi dirinya, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Termasuk nanti mungkin ibunya, yang lagi hamil juga. Oke, jadi itu mitos ya dok. Aku baru tahu loh, jadi ternyata jadwalnya pas banget, ketika anak itu, maksudnya terdeteksi, kalau ada kelainan gitu ya dok, which is itu speech delay, atau telat bicara gitu ya dok ya. Dan pas belajar jadwalnya MMR gitu ya dok. Iya, betul. Nah dok, berarti tadi ada juga yang nanya dok, kalau misalkan untuk anak yang spesial ini, atau autis ini, berarti kebutuhan vaksinnya itu sama dengan anak biasa kan dok? Atau ada bedanya nih dok? Nah, untuk anak-anak yang autis, atau gangguan pengembangan, sebenarnya pada umumnya semuanya sama kak, nggak ada perbedaan tertentu. Tapi tentunya, setiap kali dia imunisasi, pasti dokter akan periksa lagi, untuk memastikan, ada alergi, dalam kondisi anaknya juga sehat, sehingga layak, untuk mendapatkan imunisasi. Oke. Dok, ada mitos lagi nih. Mitos atau fakta kak? Ada yang nanya, anak yang diberi ASI eksklusif, jika tidak diimunisasi, tidak apa-apa. Benarkah itu? Oke, itu mitos ya kak ya. Mitos. Jadi, ASI tetap paling bagus, memang ibu ngasih ASI. Kenapa sih ASI bagus, semua udah tahu lah, semua udah setuju. Fakta membuktikan, ASI itu adalah nutrisi yang paling baik diberikan, ada bayi baru lahir, dan sampai 6 bulan, berikan ASI eksklusif. Karena di dalam ASI, ada antibody, ada MC, ada hormon, yang semua itu, nggak mungkin bisa diciptakan oleh manusia, di susu formula apapun. Itulah kenapa, dalam ASI, bisa memberikan perlindungan kan, antibody. Tapi tentunya, antibody-nya, sifatnya nggak spesifik, tapi secara umum. Yang meningkatkan, daya tahan tubuh anak secara umum. Nah, untuk spesifiknya, perlu dibantu dengan imunisasi. Jadi spesifik nih, DBC, berarti ada imunisasi BCG. Mencegah diare karena rotavirus, perlulah dibantu dengan, vaksin rotavirus, dan aneka vaksin lainnya. Jadi ASI nggak bisa berdiri sendiri, tapi tentu perlu banget, ditunjang dengan imunisasi yang lengkap. Oke, jadi itu mitos ya dok, kalau imunisasi, kalau misalkan ASI itu, bisa mencegah dari segala penyakit, karena, apa namanya, kandungannya memang spesial, tapi harus ada tunjangan lagi gitu ya dok ya. Ya, betul. Oke, dok kan, kalau misalkan kita orang dewasa, udah ada nih dok, vaksin COVID untuk kita gitu ya, dan lansia, dan lain-lain. Sedangkan, untuk anak-anak kan belum ada nih dok, gitu ya. Terus, aku pernah dengar dokter bahwa, apa, minimal itu, vaksin untuk penyaminnya udah, berarti anak bisa terlindungi. Apakah benar itu dok? Oke, jadi kalau untuk COVID sendiri, betul tak fakta, bahwa saat ini belum ada vaksin COVID buat anak. Meskipun udah mulai penelitian di luar negeri, clinical trial, mulai melibatkan populasi anak gitu ya, tapi saat ini kan memang belum ada yang terbukti aman dan efektif, masih dalam penelitian. Nah, oleh karena itu tetap, kita bilang, tuh, nyari yang sesuatu yang belum ada. Yang ada kan banyak ya. Nah, yang ada dulu, dilengkapin nih semuanya. Pada prinsipnya, kalau anak sehat, terlindungi dari infeksi apapun, tentukan daya tangan tubuhnya lebih bagus. Jadi, istilahnya, kalau di sekitarnya ada yang sakit, semoga nggak nular ke dia. Karena kalau anak nih, misalnya nggak pernah vaksin campang, gitu ya, MR, nggak pernah, tiba-tiba kena campang. Terus, ada tetangga atau apapun kena COVID. Tentu risiko anak itu untuk tertular dan sakit berat, akan jauh lebih tinggi kan, daripada anak yang sehat. Jadi, prinsipnya, untuk mencegah, ya, kita harus lindungi anak kita, dengan menjauhkan dari segala kemungkinan penyakit apapun. Tapi memang, yang lebih bisa dikaitkan dengan vaksin COVID, itu kan penyakit yang ada hubungannya sama infeksi saluran pernafasan ya, kak. Jadi, contohnya nih, makanya lengkapin lah, misalnya, vaksin influenza. Karena kan dia membantu mencegah infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza. Atau juga PCV, itu juga bisa membantu untuk mencegah infeksi paru karena penemofokus kumannya. Nah, kondisi-kondisi seperti itu. Jadi, pada dasarnya, lindungi secara menyeluruh, supaya anak kita terhindar juga dari COVID. Oke, selama menunggu hasil vaksin COVID, mungkin nanti amin ada ya dok ya. Jadi, kita maksimalin dulu yang ada dulu nih ya dok ya. Jangan cari yang nggak ada dulu ya dok. Iya, betul banget. Oke, dok tadi kalau misalnya kita membahas anak autis, sekarang ada yang nanya dok, kalau misalkan bayi prematur, gimana jadwal vaksinnya? Apa-apa berbeda dengan anak yang normal? Iya, bayi prematur, prinsipnya semua imunisasi itu pada dasarnya hampir sama. Kecuali kak, vaksin hepatitis B. Jadi, untuk vaksin hepatitis B, memang di bayi prematur, kita tunggu dulu nih, berat badannya sampai 2000 gram, atau 2 kilo, atau umurnya udah 1 bulan. Tapi, untuk vaksin-vaksin yang lainnya, pada dasarnya sama. Jadi, tetap usianya seperti usianya, seperti bayi-bayi yang lainnya dalam kondisi lahir cukup bulan. Jadi, jangan nunda misalnya, aduh bayi prematur, nanti daya tahan tubuhnya lebih turun, nggak perlu diimunisasi. Nah, justru, karena bayi prematur, lebih rentan, mungkin imunitasnya belum optimal, harus dilindungi dengan imunisasi, sesuai dengan jadwalnya. Oke, dok. Nah, kalau misalkan, tadi ada juga yang nanya, kalau jadwal vaksin itu, suka ada yang beda-beda, katanya setiap doktor atau rumah sakit. Jadi, sebenarnya kita tuh, bisa nggak sih dok, dapetin informasi jadwal imunisasi itu yang tepat, atau yang sama, atau sesuai dengan IDAI, misalnya gitu dok, Oke, jadi Kak, sebenarnya jadwal imunisasi itu semuanya sama sih, seragam gitu ya. Jadi, di kita Indonesia, itu jadwal imunisasi IDAI, ikatan dokter anak Indonesia, itu tahun 2020 yang terbarunya. Sebenarnya, sesuai juga dengan peraturan Kementerian Kesehatan, itu juga mereka punya jadwalnya juga. sebenarnya keseluruhannya jeneralnya sama panduannya, tiap dokter juga mengandung panduannya sama, tapi kembali mungkin tergantung kondisi anaknya, misalnya anaknya yang sakit, ya terasa ditunda, atau kondisi-kondisi khusus tertentu. Jadi, pada prinsipnya, jadwal dari Kementerian Kesehatan pun, maupun dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang tahun 2020, prinsipnya kurang lebih itu sama sebenarnya. Oke, berarti kalau nggak salah, di jadwalnya itu ada 0 sampai 18 tahun gitu ya dok ya? Iya, betul. Berarti kalau anak kita masih di umur itu, ya kita sebaiknya lengkapi aja gitu ya dok ya? Iya, betul. Jadi, memang sesuai dengan definisi anak di WHO, kak, Badan Kesehatan Dunia gitu ya, itu anak itu batasannya sampai umur 18 tahun. Nah, kadang-kadang orang itu juga suka lupa, suka, oh iya kalau umur 1 tahun, 2 tahun, masih semangat kan imunitasi gitu ya. Anak itu udah umur 5 tahun masuk sekolah, udah lupa semua vaksin boosternya. Anaknya udah masuk pubertas, nilai remaja, perempuan, lupa umur 9 tahun, perlu loh imunisasi HPV gitu ya. Jadi, tetap ingat imunisasi anak sampai umur 18 tahun. Oke, itu harus dilengkapi nih ya dok. Berarti pokoknya yang ada di table itulah, termasuk kayak JE dan lainnya itu pokoknya sebisa mungkin kita lengkapi gitu ya dok ya? Iya, betul. Kalau JE, kak, memang ada keterangan khususnya ya, di mana kita prioritaskan juga JE untuk anak-anak yang ada di daerah endemis. Kalau sesuai dengan tahun 2020, mana sih daerahnya gitu kan ya? Pengen tahu orang tua pastikan. Sebenernya dilaporkan kok ada 9 daerah kurang lebih, kak, yang memang endemis JE. Nah, daerah-daerah tersebut ya harus sebaiknya gitu. Kalau orang tua tanya, mana nih gitu ya? BKI Jakarta termasuk, Yogyakarta, Jawa Tengah termasuk, NTT, NTB, Riau, Kalimantan Barak, Sulawesi Utara. Jadi kurang lebih daerah-daerah tersebut termasuk endemis JE. Jadi harus kita yang di Jakarta nih, melengkapi anak imunisasi JE itu perlu. Oke, dok, aku baru tahu loh dok, itu aku pikir kalau kita mau keluar negeri aja itu harus dilengkapi gitu dok. Kayak kalau kita mau umur lama, waktu itu ada yang harus dilengkapi gitu ya dok ya, anak gitu. Aku pikir ya semacam itu gitu. Ternyata di Jakarta pun endeminya juga ya dok ya? Betul. Jadi ada 9 daerah, kak. Terutama Bali ya, insiden tertinggi itu sebenarnya prevalensinya tuh di Bali gitu ya. Tapi untuk 9 daerah tadi saya sebutin, termasuk Bali itu termasuk daerah-daerah yang memang kita katakan endemis Jevenous Incephalitis itu. Jadi perlu sekali untuk melengkapi imunisasi JE tersebut. Oke, berarti kalau di luar 9 itu apakah wajib dok? Kalau misalkan mau preventif, boleh kak gitu? Ya, boleh. Boleh banget, kak. Karena kita nggak pernah tahu ya, misalnya kadang-kadang orang mau pergi-pergian, ke Bali liburan, atau ke Yogyakarta gitu ya. Jadi memang tetap dianjurkan. Terutama untuk anak-anak yang di daerah endemis tersebut memang sebaiknya dilengkapi. Oke, dokter Elan ini pertanyaan terakhir dong. Kira-kira ada nggak sih pesan atau sedikit dorongan untuk para orang tua? Banyak kan yang sekarang nggak mau vaksin atau imunisasi anaknya gitu dok. Ya, apa sih? Banyaklah teori-teori atau yang baru-baru sekarang gitu ya dok. Kalau makanan sehat aja cukup kok untuk melindungi si kecil gitu kan. Kira-kira apa sih nih dok gitu tanpa menyudutkan satu sisi ya. Tapi maksudnya betapa pentingnya imunisasi ini apa sih sebenarnya gitu? Iya. Oke, kak. Jadi saya kebayang sih sebagai seorang ibu, kita juga kan kalau mau pasti pengennya memberikan yang terbaik buat anak kita gitu ya. Jadi, mam semua, jangan khawatir. Imunisasi itu sebenarnya adalah salah satu perwujudan rasa sayang kita ke anak-anak kita. Karena kita kepengen banget anak tuh sehat, anak tuh pinter, nantinya jadi generasi penerus bangsa yang baik. Dan palingnya dia kan bisa menjaga keluarganya dan nggak menjadi beban buat keluarganya. Hal yang sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan melengkapi imunisasi anak kita. Karena kita nggak pengen kan mereka sakit, padahal kita tahu itu bisa dicegah lewat imunisasi. Kalau misalnya mereka sakit, contoh yang kak, polio misalnya, itu kita akan sedih banget. Hanya karena lupa atau nggak mau melengkapi imunisasi polio, anak kita bisa aja nggak bisa jalan, lumpuh. Nah, itu akan sangat menyedihkan buat kita. Jadi, jangan sampai terlambat, jangan sampai kita menyesal, ayo kita lengkapi imunisasi. Walaupun pandemi, jangan takut karena banyak fasilitas kesehatan yang menyiapkan dengan protokol yang sangat baik. Tentunya imunisasi dilengkapi juga ya, kak. Misalnya, asih, juga dengan perlaku, hidup bersih sehat, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, supaya benar-benar anak kita terlindungi dan selalu sehat. Amin. Oke, dok. Jadi, anything could happen, kita udah maksimal, tapi kita juga maksudnya nggak tahu penyakit itu nggak kelihatan ya, dok ya. Kita bisa lewat dari mana aja ya, dok ya. Jadi, imunisasi ini adalah salah satu proteksi yang sebenarnya sangat sebagai bentuk kasian kita pada anak kita juga ya, dok ya. Iya, betul banget, kak. Oke, Dr. Ellen, salam untuk keluarga RSPI ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan semua selalu sehat di bulan Ramadan. Selamat puasa. Selamat puasa. Thank you, Dr. Ellen. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.